Pasca insiden bentrokan warga yang terjadi di Kabupaten Aceh, Singkiel Aceh, suasana di desa Sukamakmur, Gunung Meriah berangsur kondusif. Polisi telah memeriksa 45 orang saksi, namun belum menetapkan pelaku atau tersangka pemicu bentrokan warga. Pasca insiden bentrokan warga yang terjadi di Kabupaten Aceh, Singkiel Aceh, selasa lalu, kini suasana di desa Sukamakmur, Gunung Meriah, sudah berangsur kondusif. Untuk memastikan hal itu, Rabu siang Kapolri Jenderal Badrodin Haiti meninjau lokasi bangunan yang dibakar di desa Sukamakmur, Kecamatan Gunung Meriah, Aceh, Singkiel. Menurut Kapolri, saat ini polisi telah memeriksa 45 orang saksi, namun belum menetapkan tersangka terkait bentrokan ini. Kapolri berjanji akan menindak tegas pelaku kerusuhan dan meminta masyarakat untuk bisa menahan diri dan tidak mudah terprovokasi. Ada 45 orang yang sudah dilakukan pemeriksaan, tetapi belum ditentukan siapa yang terlibat di situ, sehingga masih didalami oleh penyidik. Ya, tetapi saya sudah sampaikan kepada Kapolda bahwa siapapun yang melanggar hukum tentu harus diproses, apakah itu yang nembak, apakah itu yang rusak, atau yang bakar. Sementara itu suasana di lokasi bentrokan warga sudah relatif aman, meski garis polisi masih dipasang di sekitar lokasi. Aparat keamanan masih tetap melakukan penjagaan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Sementara itu terkait insiden bentrokan, Wakil Presiden Yusof Kala sangat menyayangkan dan berharap masyarakat semakin menyadari pentingnya bertoleransi di tengah masyarakat. Ya, pemerintah juga, semua masyarakat harus memahami, kan di sana kan pasti sama di Tolikara, di situ. Bagaimana ada toleransi yang baik termasuk membangun rumah ibadah, bagaimana aturan-aturannya. Karena itulah maka aturan itu penting. Karena kalau tidak ada aturannya, maka orang dengan gampang membuat aturan sendiri atau ukutan tua sendiri. Jika menambahkan, selain toleransi, warga juga harus sama-sama mematuhi aturan hukum yang berlaku di negara ini. Tim TV One mengabarkan.